Bakal calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Dapil Cilodong Tapos, Samsudin, mengaku sudah sangat siap di dalam mengikuti ajang kontestasi Pilek 2024 mendatang. Pasalnya, tokoh pegiat lingkungan itu mengatakan bahwa dirinya telah berbenah dan melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Tak hanya itu, Samsudin alias Allah memiliki harapan agar pada Pilek 2024 mendatang ada keterwakilan anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan di wilayah Cilodong Tapos. Sebab, kata Aloy, sejak berdirinya kecamatan Tapos belum pernah ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok. Maka ia berharap dengan keikut sertaannya pada Pilek 2024 mendatang bisa menghadirkan kursi dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok, khususnya Dapil Cilodong Tapos. Kalau saya memang penggiat di lingkungan, siapan ini enggak hanya baru sekarang. Artinya sudah 2-3 tahun kebelakang, kita sudah bersiapan secara tidak langsung. Karena saya juga penggiat lingkungan, tinggal melanjutkan saja. Untuk tim-tim juga kita, Alhamdulillah, tim kita sudah sangat siap. Kalau perlu pemilu-pemilu minggu depan, kita sudah siap bergerak. Kamu sudah siap untuk mewakili suara rakyat ya? Insya Allah, insya Allah. Kita mewakili warga khususnya Tapos, Cilodong. Harapannya bang untuk apang pribadi di Dapilnya? Kita karena memang selama ini, sejak Tapos berdiri menjadi kecamatan, belum ada dewan dari P3. Dan harapan saya dengan hadirnya saya dan teman-teman baru di P3, agar akan kursi yang baru lah untuk P3 ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Teguh Abdul Muhammad, Siberneus mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.